Rumah Belajar Rumah Belajar Rumah Belajar Rumah Belajar Jiri Mahluk Hidup berikutnya adalah bergerak Pergerakan pada manusia dan hewan dapat diamati dengan mudah Sedangkan pada tumbuhan, tidak semua gerakan tumbuhan dapat diamati Manusia bergerak menggunakan anggota beratnya seperti kaki, tangan, sayang, sirip, dan otot perut Sedangkan pada tumbuhan, terdapatnya seluruh diamati Pergerakan pada tumbuhan mengikuti arah matahari Tetapi ada juga yang dapat diamati dengan cadang, seperti tanaman primalus yang hanya melukis Jika mendapatkan makanan dan minyak Untuk bisa hidup, makhluk hidup memerlukan makanan Baik hewan, tumbuhan, manusia, maupun manusia memerlukan makanan Semua melukis hidup memerlukan makanan Untuk dapat hidup, makhluk mengusia melakukan sensi keaman dan keaman lain Kauan melakukan sensi tumbuhan dan keaman lainnya juga Sedangkan pada tumbuhan, tumbuhan menghasilkan makanannya ke hidup Akar tumbuhan akan tumbuh ke dalam tanah untuk mengambil unsur hara Setelah itu, unsur hara akan dibawa ke daun untuk beliolah menjadi makanan dengan batuan sinar matahari Ciri berikutnya adalah tumbuh Pada manusia, pertumbuhan dapat kita mati mulai dari ketika bayi, kanak-kanak, dewasa, hingga menjadi tua Sedangkan pada tumbuhan, dapat kita mati ketika dia masih menjadi biji, kecamba, hingga menjadi tua Pertumbuhan yang dewasa Pertumbuhan pada manusia dimulai sejak bayi, menjadi kenak-kanak, teman-kanak, dewasa, dan tua Pertumbuhan pada hewan dimulai sejak menjadi anak hewan, yang dewasa, pada melihat cenggungan Pada tumbuhan, dimulai ketika-mulai uji, berkembang unes, menjadi tua muda, terakhir menjadi peninggungan dewasa Pertumbuhan 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 berikutnya memikirkan pengguna kita pilih-pilih maju untuk asres support rumah belajar yaitu belajar.com.id banyak ini bagi saya kapan saja dengan capa saya salam bina belajar berikutnya setelah sedikit sedikit mengalami setelah setelah